Kedua puluh satu orang yang diduga keracunan makanan setelah memakan makanan nasi bungkus dari pemberian lima calon kepala desa harus mendapat perawatan setelah mengeluh mengalami kesakitan perut, mual-mual hingga pusing kepala. Dan salah satu warga juga mengalami kejang-kejang saat akan dibawa ke puskesmas. Dari dua puluh satu orang yang diduga keracunan, korban dilaporkan terdapat dari usia tua hingga anak-anak. Sembilan dirawat di puskesmas, dua di rumah sakit umum Kisaran, yang lainnya dilaporkan sudah diperbolehkan pulang dan dilakukan rawat jalan. Menurut camat tinggi raja Ahmad Saiful Pasaribu, berdasarkan pengakuan warga, mereka mengalami kondisi tersebut setelah memakan nasi bungkus yang pengadaannya didanai oleh lima calon kepala desa tersebut. Kini, kasus telah ditangani pihak polsek terapat janji yang sudah menyita sampel makanan yang akan diperiksa karena tidak menutup kemungkinan korban bisa bertambah. Ini konsumsi makanannya mulai kapan? Kemarin. Kemarin, malam? Dari jam 10. Yang nenek itu dimakan jam 10 setelah menunjukkan pencobosan pagi. Setelah pencobosan makan, sebagian lagi ada. Yang memberikan konsumsi diapa? Dari calon kepala desa. Apa keluhan-keluhan? Keluhannya itu awal, menyesak, baru kepala pening, baru mentren. Ada berapa total? Tapi saat ini bang yang korban apa? Totalnya, total semuanya 21 orang. Yang 9 biopetame di Bukesmas, 2 di rujuk kerum sakit umum, 1 di rujuk kerum sakit katarina, yang 8 rawat inap. Rawat jalan, rawat jalan. Yang dimakan apa itu? Yang dimakan di situ ada telur, ada sayur gori, ada... Dari Asahan, Sumatwautara, Rasi Tridot, Triburata TV, Salam Triburata.